Para mahasiswa program Paskasarjana Angkatan 2018-1, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore bagi wilayah yang saat ini sudah menjelang sore. Selamat bergabung di program Paskasarjana UT, dan terima kasih telah mempercayakan kepada kami untuk Anda semua kuliah di program Paskasarjana UT. Sudah menjadi kegiatan awal pada proses kegiatan pembelajaran kami, kami akan menyampaikan orientasi studi mahasiswa baru atau sering disingkat dengan OSMP. Baik, OSMP merupakan kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru program Paskasarjana agar teman-teman semua mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang tahapan sistem pembelajaran yang akan diikuti serta memperoleh informasi yang dapat mendukung keberhasilan studi. Tujuan OSMP adalah memperkenalkan dan memberikan wawasan tentang UT dan PPS UT, menjelaskan proses pembelajaran PPS UT sesuai dengan program yang dipilih, menjelaskan kiat-kiat belajar mandiri, melakukan aktifasi dan simulasi simulasi tutorial online atau tuton, serta memperkenalkan UT online, menjelaskan layanan akademik dan administrasi program Paskasarjana, dan menjelaskan etika akademik kepada mahasiswa baru. Secara umum, kami akan menyampaikan bahwa Universitas Terbuka atau disingkat dengan UT adalah pergeruan tinggi negeri ke-45 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan Kepres RI No. 41 tahun 1984. UT menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Terbuka dapat diartikan sebagai tidak ada pembatasan persyaratan baik usia maupun tahun ijazah dari calon mahasiswa. Jarak jauh artinya pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak atau modul maupun non-cetak, teknologi informasi dan komunikasi, siaran televisi dan radio. Nah, peranan belajar mandiri, PPSUT menuntut mahasiswa dapat belajar secara mandiri atas prakarsa atau inisiatif sendiri, tetapi bukan berarti belajar sendiri. Keberhasilan cara belajar mahasiswa ini ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dalam membaca, mempelajari materi, pembelajaran, memanfaatkan teknologi dan mengolah informasi dan komunikasi secara efektif, memiliki disiplin diri, motivasi belajar yang kuat, mengatur waktu dengan efisien, dan belajar secara teratur berdasarkan jadwal yang ditentukan sendiri. Berikutnya, menggunakan media pembelajaran baik cetak, non-cetak, berbagai teknologi komunikasi, antara lain internet, telepon, fax, handphone, dan sebagainya. Di UT memiliki beberapa fakultas, yang pertama fakultas ekonomi, yang kedua fakultas hukum ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, serta program pasca sarjana sendiri. Ada 38 program studi, baik S1, diploma, maupun dari program magister. Sistem operasional UT. Kami memiliki kantor pusat di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan jaringan internal 40 kantor unit program belajar jarak jauh, 39 di seluruh wilayah di Indonesia, satu kantor berada di UT pusat. Jaringan internal, antara lain kantor pos, BRI, BTN, Bank Mandiri, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, maupun Perguruan Tinggi Swasta. Ini menunjukkan gambar wilayah UPBJC UT di 39 lokasi. Salah satunya adalah di UT Pusat Pondok Capi. Program yang kami tawarkan di program pasca sarjana terdiri atas program magister administrasi publik atau disingkat dengan MAP, baik reguler maupun fully online. Program magister manajemen atau disingkat dengan MM, program reguler terdiri dari bidang minat keuangan, pemasaran, dan SDM. Dan program online atau fully online, yaitu bidang minat keuangan dan SDM. Program magister manajemen perikanan atau disingkat dengan MMP, memiliki program reguler dan program fully online. Program magister pendidikan matematika atau disingkat dengan MPMT, memiliki program reguler dan program online. Program magister pendidikan dasar atau disingkat dengan MPDR, memiliki program reguler saja. Sementara program magister pendidikan bahasa Inggris atau MPPI juga hanya menawarkan program reguler. Sementara program sertifikat, yaitu kajian ASEAN, kami menawarkan program sertifikat secara online. Selanjutnya, menyakut informasi administrasi akademik. Admisi atau pendaftaran dan registrasi, kami menggunakan sistem online, pembayaran biaya admisi atau pendaftaran dan SPP di Bank Mitra UT meliputi Bank BRI, Bank PTN, Bank Mandiri dengan menggunakan lembar informasi pembayaran untuk membayar SPP. Penerimaan bahan ajar di UPBJJ Penyelenggara, kecuali untuk program mahasiswa fully online yang akan langsung dikirim ke alamat mahasiswa. Pelaksanaan ujian akhismeter atau UAS dilaksanakan di kota UPBJJ atau lokasi ujian UT. Untuk selanjutnya, gunakan kalender akademik untuk merencanakan pembelajaran yang dapat diunduh dari atau pada website UT www.http.2.ac.id pada submenu kalender akademik Paskasarjana. Cuti akademik dan transfer credit pada sistem pembelajaran di PPS UT tidak ada cuti akademik, karena sistem pembelajaran menggunakan sistem paket. Berikutnya, kelas dengan program studi dan semester yang relevan setelah berhenti atau cuti kuliah belum tentu tersedia pada UPBJJ Penyelenggara program studi di UPBJJ setempat. PPS UT belum mempunyai skema transfer credit, artinya di PPS belum bisa menerima proses alih kredit dari perguruan tinggi lain maupun dari program studi yang ada di program Paskasarjana. Berikutnya, bahan acar utama adalah paket bahan acar cetak yang terdiri dari buku materi pokok atau yang sering disebut modul berisi substansi mata kuliah bahan acar non-cetak dalam bentuk video atau video compact disc ya, atau VCD. Bahan acar pengayaan berupa materi tutorial online dan referensi dari berbagai sumber online maupun offline. Ini berikutnya menunjukkan siklus belajar per semester di mana pada gambar tersebut atau skema tersebut menunjukkan bahwa tutorial online dalam satu semester terdiri dari delapan inisiasi untuk program reguler dan dua belas materi inisiasi pada program online. Di dalam juga menunjukkan adanya tiga tugas tutorial dan ada empat kali tutorial tatap muka untuk program reguler. Untuk, dan pada akhir kegiatan ada namanya ujian akhir semester atau puas. Berikutnya, ini peran tutor TTM program reguler. Program tutorial tatap muka, tutor tutorial tatap muka memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat belajar mandiri, memperkaya dan memperkuat penguasaan mahasiswa terhadap substansi, termasuk membahas materi inisiasi tuton. Selanjutnya, tugas atau peran tutor TTM adalah memeriksa dan menilai tiga tugas dan terlibat untuk berinteraksi dalam tutorial online. Berikutnya, ini adalah peran tutor tutorial online. Yang pertama adalah memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk belajar mandiri, memperkaya dan memperkuat penguasaan mahasiswa terhadap substansi dengan memberikan materi inisiasi dan diskusi, mengupload tiga tugas, dan pada program online, tutor-tuton memberikan penilaian hasil tugas mahasiswa. Berikutnya, tutor-tuton harus merespon atau menanggapi feedback umpan balik dari mahasiswa dalam forum diskusi maupun dalam menilai hasil diskusi. Berikutnya, atau yang terakhir, terlibat dan berinteraksi dalam tutorial online. Nah, ini kiat mempelajari modul. Yang pertama, teman-teman mahasiswa harus dapat mengkaji bahan ajar baik berupa bahan ajar cetak maupun non-cetak, menggarisbawahi, membuat catatan materi penting atau konsep esensial, atau merangkum isi modul, mencatat masalah dan kesulitan yang dialami pada saat mempelajari bahan ajar atau modul baik berupa istilah, konsep, formula, gambar, maupun grafik sebagai bahan diskusi dalam kelompok belajar ataupun kegiatan tutorial. Yang terakhir adalah mengerjakan latihan tes formatif. Ini kiat mempelajari panduan. Mahasiswa akan menerima beberapa panduan. Yang pertama, panduan tutorial online, panduan bimbingan tesis residensial atau PDR, panduan penulisan proposal dan tugas akhir program, magister TAPM atau tesis, panduan ujian sidang, dan tugas teman-teman mahasiswa adalah harus membaca dan memahami panduan secara cermat. Mencatat masalah dan kesulitan yang dialami pada saat mempelajari panduan atau petunjuk dan mendiskusikan dengan teman-teman mahasiswa lainnya tentang substansi pedoman, misalnya, tentang prinsip-prinsip tutorial online, pelaksanaan PTR, penulisan TAPM atau tesis, dan pelaksanaan ujian sidang. Selanjutnya, menggunakan isi pedoman berbagai tahap proses pembelajaran. Berikutnya, ini proses aktifasi tuton. Melakukan proses aktifasi tuton bagi mahasiswa baru, dapat kami informasikan bahwa saat ini proses tutorial online sudah berjalan menginjak minggu ketiga. Jadi, dua minggu sudah kita lewati tutorial online. Nah, awalnya teman-teman mahasiswa harus membuat email address menggunakan Gmail atau yang lain dan tidak disarankan untuk menggunakan email Yahoo dengan segala keterbatasannya. Pada waktu aktifasi, ini pertama kali mengakses ke website-nya, ketikkan alamat email lengkap, misalnya robin.com menerima notifikasi untuk mendapatkan username dan password. Berikutnya, ini kiat untuk mengikuti tutorial. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, harus melakukan aktifasi awal tuton. Berikutnya adalah, ketidakikutan dalam tuton mempunyai konsekuensi pada nilai akhir mata kuliah akan menjadi E. Membuka dan mempelajari materi inisiasi setiap minggu, aktif dalam forum diskusi dengan memberikan tanggapan pada setiap materi diskusi. Kerjakan dan serahkan tugas kepada tutor tatap muka yang ada di wilayah Anda dan mengupload jawaban tugas tutorial pada jendela tuton, tutorial online ya. Mengikuti tutorial tatap muka atau TTM secara aktif dan gunakan forum pasca sarjana online pada website-nya UT untuk membina jejaring antar mahasiswa. Ini menunjukkan kegiatan pembelajaran. Di program pasca sarjana, tutorial online, ini ada kombinasi dengan tutorial tatap muka, terdiri dari 13 minggu. Yang pertama itu berisi ini, menunjukkan inisiasi pertama, yang minggu kedua menunjukkan lanjutan dari inisiasi pertama, yang minggu ketiga menunjukkan kegiatan inisiasi kedua dan tugas satu. Nah, pada saat minggu keempat, bersamaan dengan tutorial yang diselenggarakan di OPBCC setempat. Baru minggu kelima dan keenam, itu adalah inisiasi ketiga dan keempat, sekaligus minggu ke-6 itu adalah upload dari tugas pertama, dan kami akan menyampaikan untuk mengerjakan tugas yang kedua. Berikutnya, di minggu ke-7, tutorial tatap muka di daerah atau di OPBCC itu dilaksanakan. Minggu ke-8, kami menyampaikan inisiasi ke-5, minggu ke-9 menyampaikan inisiasi ke-6, dan sekaligus kami akan mengupload tugas ketiga yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Pada minggu ke-10, tutorial tatap muka diselenggarakan di OPBCC setempat. Minggu ke-11, tuton untuk inisiasi ke-7, dan minggu ke-12, tuton inisiasi ke-8, ditutup dengan minggu ke-13, adalah penyerahan tugas yang ketiga atau TPM yang ke-4. Berikutnya, ini menyangkut sarana komunikasi. Sebagai sarana berkomunikasi antara mahasiswa, antara mahasiswa dengan tutor, antara mahasiswa dengan pembimbing, maupun antara mahasiswa dengan penyelenggara program PPS di UT Pusat maupun di OPBCC. PPS UT menyediakan forum komunikasi UT online yang dapat diakses secara online melalui menu UT online pada laman e-learning.ut.ac.id dengan menggunakan akun masing-masing submenu forum bimbingan counseling. Untuk keluhan non-akademik dapat disampaikan melalui layanan.ut.ac.id. Nah, ini menunjukkan tampilan depan untuk tutorial online bagi teman-teman yang saat ini baik di rumah maupun di ruangan tempat Anda bekerja, Anda dapat melihat tampilan UT online yang saat ini sedang dalam proses jalan, proses pembelajaran. Nah, ini adalah bentuk skema yang menunjukkan penilaian hasil belajar kuliah. Yang pertama, itu menyangkut tutorial online kontribusi terhadap nilai akhir adalah 20 persen. Ini bagi mahasiswa reguler. Tutorial tatap muka berkontribusi terhadap nilai akhir adalah 40 persen dan ujian akhir semester adalah 40 persen. Total 100 persen. Bagi mahasiswa yang mengikuti program fully online, tutorial ini baik online, nah ini hanya online, akan digabung menjadi 20 plus 40, menjadi 60 persen, dan kontribusi uas terhadap nilai akhir 40 persen. Totalnya menjadi 100 persen. Jadi, bagi teman-teman yang reguler maupun yang fully online, perbedaannya hanya pada tutorial tatap, kontribusi nilai tutorial tatap muka. Nah, ini selanjutnya tentang ujian akhir semester atau lebih sering disingkat dengan UAS. Hasil belajar mahasiswa PPSUT dalam satu semester diukur salah satunya melalui UAS atau ujian akhir semester. Bentuk UAS berupa soal urean atau SI dalam bentuk kasus. Jawaban UAS dikerjakan dalam buku jawaban ujian atau PJU yang harus ditandatangani oleh mahasiswa peserta UAS. Bila tidak ditandatangani, maka nilai akhir mata kuliah tidak akan keluar atau akan menunjukkan nilai E. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, wajib mengulang mata kuliah semester berikutnya. Mulai tahun 2015.2, PPS atau kebijakan universitas telah menerapkan bahwa nilai UAS minimal 40 dari skor 100 agar semua nilai kontribusi tutorial akan berkontribusi kepada nilai akhir mata kuliah. Nah, ini berikutnya yang menunjukkan bahwa teman-teman mahasiswa itu boleh numpang ujian. Artinya, UT menyelenggarakan UAS secara serentak di tempat ujian di seluruh Indonesia yang telah ditentukan dan tidak memberikan layanan ujian susulan. Mahasiswa dapat menumpang ujian di UPBJJ lain dengan catatan harus melapor ke UPBJJ setempat atau asal dua minggu sebelum pelaksanaan ujian. Nah, ini berikutnya ulang mata kuliah atau mata kuliah ulang ya. Mahasiswa yang nilai akhir mata kuliah dinyatakan tidak lulus harus mengulang mata kuliah pada semester berikutnya. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari B, segera mengulang seluruh komponen penilaian atau mata kuliah ulang, mencakup ulang tutorial online dan ulang UAS. Komponen penilaian mata kuliah tuton 60 persen harus upload tiga jawaban tugas dan aktif pada seluruh forum diskusi. Dan UASnya akan berkontribusi 40 persen dari total 100 persen nilai akhir. Ini tugas akhir program magister dan BTR. Pada semester 4 atau akhir semester 3, mahasiswa mengerjakan tugas akhir magister atau sering disebut dengan tesis. Tugas akhir program magister, TAPM, dikerjakan mahasiswa dengan dibimbing oleh dua orang pemimbing. Pimbingan dilakukan dalam bentuk baik individual, antara lain mengelalui tatap muka, email, atau melalui alat komunikasi lainnya. Dan bimbingan tesis residensial atau PTR 1 dan PTR 2 untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta menuntaskan penulisan berdasarkan masukan pembimbing. TAPM ditulis menggunakan kaedah penulisan karya ilmiah yang bagus. Anda silakan untuk nantinya melihat pada semester 3 nanti akan dibagi pedoman penulisan TAPM atau dapat mendownload di forum program sudi www.ut.ac.id pada website-nya UT. Selanjutnya, ini menunjukkan tabel atau diagram ini menunjukkan bahwa pola sistematis pembimbingan TAPM. Pada saat kapan Anda harus menulis proposal, Anda harus mengirimkan data topik penelitian ke UPBTC, PPS akan menetapkan pembimbing, melakukan pembimbingan, dan proses penyelesaian atau pelaksanaan penelitian. Ini Anda akan mendapatkan informasi ini pada buku panduan penulisan TAPM atau tesis. Ya, ini juga sama, ini proses sistematik pembimbingan TAPM pada saat semester 4. Ini melakukan penulisan atau kerja mandiri ya, bantuan akademik lainnya, melalui suatu proses komunikasi, baik melalui beberapa berbagai media ke pembimbing, dan pada akhirnya Anda dapat diusulkan untuk mengikuti ujian sidang. Nah, ujian sidang ini merupakan persyaratan wajib yang diikuti oleh kandidat magister pada akhir program magister ya. Nah, syaratnya adalah telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3 tanpa nilai D atau E. Nah, nilai C maksimal 2 atau B minus minimal 2, atau kombinasi C1, B minus 1. Nilai mata kuliah metode penelitian minimal B dalam ujian sidang kandidat magister akan mempertahankan TAPM atau tesis yang ditulis sendiri di hadapan Komisi Ujian Sidang. Nah, ujian sidang TAPM atau tesis dilaksanakan di UPBJC UT Penyelenggara. Nah, ini selanjutnya, ini menunjukkan penilaian akhir program magister. Yang pertama itu IPK minimal harus 3, ujian sidang minimal itu juga harus B minimal, dan kelulusan akhir program itu seluruh mata kuliah lulus dengan persyaratan yang tadi itu tidak ada nilai lebih dari 2 untuk C atau B minus, dan selanjutnya Anda akan nantinya diudisium dan akan mendapatkan ijasa dan gelar magister MAP, MM, MMP, MMT, atau MPDR. Nanti gelar akan sesuai dengan program studi yang Anda ambil. Nah, berikutnya, ini secara umum saja mengenai biaya pendidikan di mana paket kami itu mengenal dua skema. Nah, yang skema yang pertama adalah untuk Jawa dan Bali itu paket biaya pendidikannya adalah Rp7.450.000, di dalamnya sudah termasuk OSMP, paket bahan ajar, tutorial, ujian akhir semester, bimbingan tesis atau TAPM, kanseling akademik wisuda atau UPI. Sedangkan untuk luar Jawa paketnya adalah Rp9.350.000, mengingat karena ini perbedaan wilayah sehingga untuk pengiriman tutor atau penguji, ini yang mengakibatkan perbedaan biaya tersebut. Nah, tapi paket biaya pendidikan ini belum termasuk biaya ujian ulang, ulang tutorial, dan ujian sidang, dan ulang ujian sidang. Nah, ini berkaitan dengan kode etik akademik. Nah, kode etik akademik pada dasarnya adalah untuk menjaga dan mengingatkan bagi seluruh insan akademik, khususnya mahasiswa, untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai, norma, kejujuran, integritas akademik dalam melakukan berbagai kegiatan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa proses perjalanan keilmuan merupakan mata rantai yang sambung-menyambung dari satu paradigma ke paradigma berikutnya. Nah, kalau saudara-saudara mahasiswa, Bapak-Ibu sekalian, ada dasar kode etik yang pertama itu telah diturunkan menjadi ekskarektor Universitas Terbuka, ini sudah lama, yaitu nomor 176 tahun 2010. Ini kode etik di lingkungan Universitas Terbuka. Ini kode etiknya, baik itu untuk mahasiswa, untuk para dosen, dan para stakeholders. Nah, berikutnya juga ada Permendiknas 17-2010 juga berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiat. PP-17-2010 juga menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan kebebasan akademik. Bapak-Ibu sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, sebetulnya seluruh materi yang lebih lengkap dalam bentuk warpoint telah kami sampaikan kemarin melalui email ke mahasiswa ya, dari melalui SMS Plus juga kami telah sampaikan. Mudah-mudahan sudah dapat Bapak-Ibu terima. Namun demikian apabila ada yang belum menerima, dapat menghubungi kami di Sekretariat PPS UT. Demikian informasi tentang OSMB yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas bergabungnya teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, semua program studi yang ada, mudah-mudahan ini dapat dijadikan dasar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran di Universitas Terbuka, khususnya di PPS UT. Selamat siang dan selamat sore. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.